Etnis Tionghoa dipercaya bisa mengalahkan Jawa dalam persaingan untuk menduduki jabatan presiden di Indonesia. Mitos politik yang menyatakan bahwa presiden Indonesia hanya bisa diduduki oleh orang Jawa, dibantah mantan petinggi Partai Gerindra, Arief Puyono. Ia mengatakan bahwa capres dari Jawa bisa dikalahkan oleh Tionghoa. Menurutnya salah satu sumber kekuatan Tionghoa untuk mengalahkan Jawa karena memiliki sebaran populasi yang banyak. Puyono menyebutkan beberapa daerah dengan keturunan Tionghoa cukup besar seperti Pontianak, Medan, Makassar, Bengkulu, Salatiga, Tegal, Purwokerto, Banyumas, Surabaya, dan beberapa lainnya. Puyono mengaitkan dengan fenomena kemenangan salah satu putra keturunan Tionghoa pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana Basuki Cahya Burnamah alias Ahok berhasil memenangkan perolehan suara pada putaran pertama. Ia menyayangkan karena di waktu yang bersamaan, Ahok terjerat kasus penisahan agama sehingga berakibat gagal memenangkan Pilgu Putaran Kedua. Puyono miakini, seandainya terdapat calon presiden keturunan Tionghoa, pasti akan berhasil memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!